Intro Halo, salam debes jatra bagi kita semua umat yang dikasih Tuhan Kita percaya penyertaan Tuhan menemani kita dimana pun kita berada dalam menyembah dan memuji dia Kembali kita dalam merenungkan firman Tuhan untuk rendungan minggu, Minggu Pasion yang ke-6 Untuk tanggal 3 April tahun 2022 Namun sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya Mari kita mohon penyertaan roh kudus untuk menerangi hati kita, kita berdoa Tuhan ala Bapak kami, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Untuk kasih penyertaan-Mu yang tetap masih bisa kami rasakan hingga hari ini Ini semua karena kasih Tuhan, sehingga kami beroleh kesempatan baru lagi untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu Kiranya Engkau penuhi ia dengan roh kudus-Mu dan juga kami yang mendengarkannya Sehingga melalui penyertaan roh kudus-Mu Tuhan Kami paham dan tahu betul apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan Maka berbicara lah Tuhan, berkati media yang kami pakai ini Sehingga melalui setiap alat-alat teknologi yang kami pakai Terpuji termulia nama Tuhan Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berserah Amin Kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi Pasal yang ketiga, ayat 4B sampai ayat yang ke-14 Mari jemaat ini dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga, ayat 4B sampai ayat yang ke-14 Demikian isinya Jika ada orang lain menyangka Dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah Aku lebih lagi Di sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Parisi Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah Aku telah melepas semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena menaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran Karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam pendertaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Demikianlah firman Tuhan Dan tema untuk kita renungkan adalah Turut dalam sengsara Kristus Kembali kami menyapa kita semua Shalom, salam, damai, sejahtera Teman-teman dikasih Tuhan Pernahkah saudara Memperhatikan perubahan Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik Bisa kita bayangkan Kepompong bagaimana bentuknya ya Tidak menarik sama sekali Namun bisa berubah menjadi kupu-kupu yang begitu cantik dan sangat menarik Kita pun manusia Dalam kehidupan kita sehari-hari Kerap mengalami perubahan Baik secara fisik Maupun dalam hal cara berpikir Ataupun prinsip-prinsip hidup Kalau berbicara tentang perubahan fisik Itu bisa kita bayangkan Dari yang kecil menjadi besar Dari yang muda menjadi tua Ada perubahan yang pasti Yang tidak dapat dihambat oleh waktu Layaknya perubahan kepompong menjadi kupu-kupu Itu hal yang pasti Namun berbeda dengan perubahan prinsip hidup Perubahan cara berpikir Itu terjadi Ada prosesnya tentunya Dan ada momen-momen tertentu Yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut Itulah yang dialami Rasul Paulus di dalam hidupnya Yang ia utarakan dalam kesaksian yang dikitab Filipi pasal yang ketiga ini Kisah tentang perubahan Saulus menjadi Rasul Paulus Tentu bukan hal yang asing bagi kita ya Prinsip-prinsip yang mendorong Saulus Dulu sebelum menjadi Rasul Paulus Prinsip yang mendorong dia untuk membunuh para pengikut Kristus Bukan tidak berdasar Dia adalah keturunan Ibrani asli Ataupun orang Yahudi Yang taat menjalankan hukum Taurat Dan berbagai adat istiadat orang Yahudi Sebagaimana yang dijalankan oleh keluarganya Termasuk dalam hal membawa ia disunat pada umur yang ke-8 Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-5 Membuktikan bahwa Saulus dulu Ia berasal dari ibu bapak yang taat akan Taurat Ia juga dengan tekun belajar kitab-kitab Dan hukum-hukum Taurat Sehingga tidak heran ketika ia dewasa Ia menjadi salah seorang imam Imam Sanhedrin atau Mahkamah Tinggi Agama ketika itu Dimana Mahkamah Tinggi Agama Jaudi itu Terdiri atas para ahli-ahli Taurat Yang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Jaudi Makanya ia menganggap kehadiran pengikut Kristus ketika itu Itu sudah merusak tatanan kehidupan orang Jaudi Sebab baginya tidak ada hal lain yang lebih penting Selain menjalankan hukum Taurat Sampai pada suatu hari Saulus mengalami pengalaman rohani Yang mengubahkan prinsip hati Bahkan iman percayanya selama ini Dalam perjalanan yang menuju Damsyk Bisa kita baca dalam kisah para rasul pasal yang ke-9 Saulus berubah 100% Dari pemberantas orang Kristen menjadi pengikut Kristus Bahkan menjadi penginjil Yang memberitakan karena Kristus Kuasa jabatan nama Dan tentu prinsip-prinsip hidupnya Yang ia anggap selama ini sebuah keuntungan Ia tinggalkan karena imannya kepada Kristus Itulah sebabnya ia berkata Maka apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap kerugian karena Kristus Ayat yang ke-7 Ternyata semua pencapaian hidup Yang telah ia rasakan Menjadi tidak bermilai dalam sekejap Hanya dalam hitungan Waktu dia mengenal Kristus Lalu berubah 100% Sehingga apa yang dahulu ia anggap rugi Setelah mengenal Kristus Menjadi mulia dari semua yang ada di hidupnya Sehingga ia menganggap itulah keuntungan Setelah mengenal Kristus Ia lupaskan semuanya Ia menganggap semua itu bagaikan sampah Supaya ia beroleh Kristus Ia memingkirkan semua Apa yang dulu ia anggap keuntungan Ya meskipun kita tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus Setelah ia mengenal Kristus Tidak mudah untuk dijalani Bahkan ia masuk penjara Dan mengalami penderitaan Jadi dengan kata lain Kebenaran yang selama ini ia junjung Yaitu Taurat Setelah mengenal Kristus Berubah menjadi kebonggaan Bisa mengenal dan memberitakan tentang Kristus Sehingga apa yang dahulu ia anggap penting Seperti sampah Ketika ia mengenal Kristus Maka surat Filipi ini ditujukan kepada jemaat Filipi Ketika Rasul Paulus masih berada di dalam penjara Untuk meneguhkan iman jemaat Filipi Supaya dalam mengikut Yesus Meski ada sengsara Tetap harus bersuka cita Bagaimana bisa bersuka cita dalam sengsara Itu pertanyaan manusiawi Namun bagi Rasul Paulus Sengsara di dalam mengikut Yesus Adalah sebuah keuntungan Dan sebuah kebanggaan Yang memampukan setiap orang percaya Menguji imannya Sampai dimana kesetiaannya kepada Tuhan Iman kepada Tuhan Itulah yang memampukan setiap orang percaya Memiliki pengharapan Layaknya berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Dikatakan di ayat yang ke-14 Kita bisa bayangkan Seseorang yang mengikuti perlombaan lari Tentu ada banyak kesakitan yang harus ia tahankan Ada banyak ketidaknyamanan Yang harus dia abaikan Demi satu tujuan Yaitu mencapai garis finis Sebab dibalik garis finis itu Menanti hadiah Demikian pula berlari-lari Yang dimaksud Rasul Paulus disini Dia berlari-lari untuk mengikut Tuhan Memegang teguh imannya Percaya walau ada Sengsara Karena ada satu pengharapan Bahwa dibalik semuanya itu Ada satu hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah Di dalam Kristus Sebagaimana yang ia katakan di ayat yang ke-14 Jadi bagi Rasul Paulus Mengalami penderitaan di dalam mengikut Yesus Adalah sebuah jalan Untuk dia menjadi serupa dengan Kristus Supaya pada akhirnya Ia beroleh kebangkitan Dari orang mati Sehingga ia berkata Bahwa aku telah melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Karena ia percaya Di dalam sengsara-nya pun Tuhan terus memeliharanya Sebagaimana Yang diangkat di dalam Bacaan kita yang pertama Yaitu kitab Yesaya pasal yang 43 Diceritakan bagaimana Bangsa Israel Keluar dari pembuangan Menuju tanah yang dijanjikan Allah Di dalam perjalanan Yang melewati padang gurun Yang panas Yang kering Tuhan membuat Air memancar Sungai-sungai Dari padang gurun Artinya apa? Artinya kepada Yang berharap kepada Tuhan Yang beriman kepada Tuhan Yang setia mengikut Tuhan Tidak ada yang mustahil Yang bisa dilakukan Tuhan Semua bisa Tuhan Lakukan Untuk mencukupkan Umatnya Untuk memelihara Orang-orang yang Setia mengikutnya Jadi apa pesan Yang bisa kita petik Dari nafsa-rendungan kita ini Berkaitan dengan Minggu pasion yang ke-6 Cuman yang kasih Tuhan Secara manusiawi Siapapun kita Sekuat apapun kita Setinggi apapun Jabatan kita Dan setua apapun Umur kita Kalau ada Tanda-tanda Maka kita akan Mengalami Kesengsaraan Tentu Sedapat mungkin Kita akan Menghindar Secara refleks Setiap kali Ada kemungkinan Yang akan Membawa kita Pada situasi Penderitaan Kita pasti akan Segera Menghindar Misalnya Ada seorang gadis Yang memutuskan Hubungan dengan Kekasih hatinya Padahal Kekasih hatinya itu Sudah melamar dia Ingin berumah tangga Dengannya Kenapa? Karena ternyata Ia mengetahui Calon suaminya itu Mempunyai Selingkuhan Si gadis berpikir Kalau masih Berpacaran saja Sudah berani Berselingkuh Bagaimana nanti Setelah berumah tangga Maka sebelum Itu terjadi Sebelum Penderitaan Melingkupi Kehidupannya Ia putuskan Ia menghindar Itu respon Manusia Refleks Manusiawi Sekali Rata-rata Kita pun Akan demikian Namun Sebagai pengikut Kristus Panggilan hidup kita Bukanlah Untuk cari aman Menghindar dari Sengsara Dalam kita Melakukan Firman Tuhan Bukan Tugas dan Panggilan hidup kita Adalah Memikul Salih Kristus Masih untung Kita tidak harus Mengalami Peristiwa penyalipan Seperti Yang dialami Tuhan Yesus Penderitaan Penderitaan Yang kita Alami Kini Dalam Melakukan Firman Tuhan Tidaklah Sebanding Dengan Penderitaan Yang dialami Tuhan Yesus Ya dihina Dihindari Banyak orang Penuh Dengan Kesengsaraan Kesakitan Layaknya Yang dituliskan Dalam Ayat Infokasio Kita hari ini Yesaya 53 Ayat Yang ketiga Maka Sebagaimana Paulus Yang bersuka Cita Dan bangga Bisa mengenal Kristus Harusnya Kita pun Demikian Rasa Bangga Ketika Mengenal Kristus Dan menjadi Pengikut Kristus Harusnya Tumbuh Di dalam Hati kita Sebagaimana Rasul Paulus Yang merasa Semua Yang ia Perjuangkan Selama Hidupnya Sebelum Mengenal Kristus Adalah Sia-sia Demikian Pula Harusnya Kita Karena Ketika Kita Mengikut Yesus Itu Adalah Sebuah Keuntungan Maka Ikut Dalam Sengsara Kristus Pun Adalah Sebuah Keuntungan Pencapaian Hidup Secara Duniawi Yang Membawa Kita Kepada Kesenangan Sesaat Itulah Yang Sia-sia Yang Merupakan Kerugian Di Dalam Hidup Beriman Maka Prinsip Ini Paulus Nyatakan Di Dalam Filipi 1 Ayat Yang Ke 21 Dia Katakan Bahwa Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Dengan Tegas Rasul Paulus Mau Katakan Bahwa Tidak Ada Yang Lebih Penting Selain Mengikut Kristus Dengan Setia Meski Nyawa Terancam Cuman Dikasih Tuhan Tentu Hal Ini Bukan Hal Yang Mudah Secara Manusiawi Namun Disinilah Kita Ditantam Sudah Berapa Tahunkah Kita Mengenal Kristus Sudah Berapa Tahun Kita Menjadi Orang Kristen Dan Apa Saja Yang Berubah Di Dalam Diri Kita Jangan Jangan Yang Berubah Hanya Agama Di Dalam KTP Atau Hanya Kebiasaan Di Hari Minggu Kalau Biasanya Kita Hari Minggu Jalan Jalan Naik Sepeda Jadi Pergi Ke Gereja Setelah Menjadi Orang Kristen Asal Jangan Sebaliknya Jalan Jalan Bukan Ke Gereja Tapi Yang Mau Saya Sampaikan Disini Bahwa Menjadi Pengikut Kristus Harus Ada Tanda Tandanya Harus Ada Ciri Ciri Yang Pasti Yang Terlihat Dari Cara Hidup Dan Kebiasaan Kita Maka Marilah Menjadi Pengikut Kristus Yang Setia Dimana Meskipun Ada Penderitaan Yang Harus Kita Hadapi Meski Ada Yang Memusuhi Kita Meski Setiap Perbuatan Dan Perkataan Kita Menjadi Perhatian Orang Banyak Dan Banyak Orang Yang Menunggu Kejatuhan Kita Sedikit Saja Salah Kata Langsung Dibuli Itulah Tantangan Yang Harus Kita Hadapi Meskipun Banyak Mata Yang Menantikan Kejatuhan Kita Terus Mengikut Yesus Dengan Setia Terus Melayani Yesus Melalui Gerejanya Banggalah Menjadi Pengikutnya Yang Setia Bukan Bangga Kepada Kekayaan Materi Yang Kita Miliki Bukan Bangga Atas Kecantikan Dan Kegagahan Kita Tetapi Banggalah Karena Kita Terus Berjuang Berlari Menuju Panggilan Surgawi Yang Akan Menjadi Hadiah Di Garis Finis Kehidupan Kita Kekayaan Kekayaan Bisa Hilang Dalam Sekejap Rupa Yang Cantik Dan Ganteng Pun Bisa Pudar Dalam Sekejap Akibat Kecelakaan Bisa Segala Hal Yang Di Dunia Ini Jabatan Pun Ada Waktunya Pasti Berlalu Tapi Kata Rasul Polus Mengingatkan Kita Semua Itu Kuanggap Sampah Yaitu Hal-hal Yang Tidak Lebih Penting Dibanding Mengikut Yesus Karena Mengikut Yesus Adalah Keuntungan Karena Selain Harta Sorgawi Yang Asalnya Dari Tuhan Yang Menjadi Milik Kita Ingat Dalam Firman Tuhan Matius 6 Ayat 33 Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Artinya Segala Kebutuhan Hidup Kita Segala Hikmat Yang Kita Perlukan Dari Tuhan Itu Akan Datang Dengan Sendirinya Jabatan Kekuasaan Kehormatan Dan Segala Kebutuhan Materi Itu Bukan Hal Yang Penting Namun Ketika Mengikut Kristus Dengan Setia Mencari Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Semua Akan Dicukupkan Tuhan Dalam Hidup Kita Dan Hendaknya Semuanya Itu Kita Pakai Untuk Memuliakan Nama Tuhan Turut Dalam Sengsara Yesus Artinya Bersedia Mengikut Yesus Dalam Suka Maupun Duka Maka Mari Umat Yang Dikasih Tuhan Di Minggu Judika Ini Yang Artinya Keadilan Dari Tuhan Kita Percaya Orang Yang Setia Kepada Tuhan Akan Beroleh Keselamatan Orang Yang Tetap Setia Meski Ada Penderitaan Akan Tuhan Kuatkan Karena Tuhan Itu Maha Adil Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Mari Kita Berdoa Ya Allah Bapak Kami Syukur Firman Memuatkan Hati Kami Mampukan Kami Untuk Bertekad Menjadi Pengikut Kristus Yang Setia Bila Selama Ini Kami Telah Salah Dalam Tingkah Laku Dan Ujar Kami Tuhan Dalam Pilihan Pilihan Hidup Yang Kami Kerjakan Ampuni Kami Tuhan Agar Kami Layak Tetap Menjadi Anak Tuhan Yang Beroleh Keselamatan Inilah Doa Dan Permohonan Kami Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Amin ji Kami Terima kasih telah menonton